Ia ulahkan Ashir, seorang sangritulen yang memiliki antusias dan semangat tinggi dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang mengubah namanya menjadi Ustadz Ashir Sidqi STNT Al-Khafid. Namun di umur yang ke-25, dia merasakan gelisah, gelau, merana, sampai pada suatu ketika. Beliau pun teringat dengan perkataan gurunya, bahwa di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut dengan Multazam, tidak ada seorang pun yang minta sesuatu di Multazam, melainkan Allah mengabulkan permintaan itu. Pada malam hari, beliau melakukan sholat. Setelah itu, beliau sedikit demi sedikit mengumpulkan uang. Sebagai akademisi dan seorang hafid, beliau banyak sekali mendapatkan undangan, dan tentunya mendapatkan emplop. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai tukang jaga pos. Dari hasil tersebut, beliau kumpulkan sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba datanglah bani dapur-bani dari dasar sebelah. Terima kasih. Ini kalau diamanan saking panitia. Wah, jadi bani dapur-bani cukup. Tidak berkumpulkan, bukan? Tambah-tambah cukup. Sampiyan itu santri yang bisa ngomongin Sampiyan tak ngerti teori ini Kalau tidak bisa 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 miskin Kalau tidak bisa 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 ganti duit Misalnya, ini aku duit duit Bukan itu, kalau tidak bisa 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 Bukan itu, kita bisa bisa ganti 5 ribu 5 ribu, ya, itu kalau matematika biasa Bukan, kalau kontaknya saya matematika Sudahkan Saya harus ngomong, barang siapa Yang berbuat kebaikan Maka akan dibalas 10 kali lipat Aku sudah tidak bisa Berarti saya sudah 25 ribu Saya sudah tidak bisa Dibalas 10 kali lipat, berarti Ini jadi 20 ribu Aku sudah 5 ribu 25 ribu Sampiyan itu Piro Sampiyan itu Piro Telung juta kan? Telung juta, nah Telung juta, yang sama sama Sodeco KKB Matematika Sodeco 10 kali lipat Jadi ini Piro Tiga Tiga объяс Tiga puluh Tiga puluh juta Tiga puluh juta Jumur,eninarki's Tepuk tangan Sedangkan suapa Tiga puluh juta Tersibuk tangan kaji sebagai rabi bangun rumah, bangun rumah tangga, rabi pengpapak dikenal ya 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 harap saudara, semuanya, siap 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 insya Allah, penting yakin siap ya penting yakin ya insya Allah, setiap lukas, langsung gajinya amin ambil lo ya, sepakat ya Alhamdulillah tak lama kemudian terdapat notifikasi dari WhatsApp tentang Lomba Hafid ini ada pamflet Lomba Hafid ini haji-haji dan uang senilai 100 juta rupiah ini lumayan gila bisa menang ini maka dihaji itu bangun rumah itu kalau modal rabi juga ya sepakat, menulah karena ini lembak penentuan nilainya 100 poin siapa yang benar menjawab pertanyaan yang terakhir ini maka akan menangkan lomba menghafal Quran ini baik, pertanyaan akan saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim yeah ul-a-a-um Bismillahirrahmanirrahim ul-a-uduh biрем-bin Thank God salak can uring Bismillahirrahmanirrahim ul-a-uduh bi Benjamin Karena yang terakhir Yang tidak bisa belai Kang Nasar Maka perlombaan ini dimakan oleh Kang Nasar Pada akhirnya Beliau memenangkan perlombaan Dan mendapatkan hadiah haji Plus uang Tibalah saatnya untuk melaksanakan haji Di tengah-tengah pelaksanaan haji Beliau menyempatkan diri Untuk mendekatkan kekabah Tepatnya di Multazam Yaitu antara hajar aswad Dan pintu kabah Kemudian beliau berdoa Setelah memajudkan doa Beliau melanjutkan ibadah hajinya Dan akhirnya selesai Menjadi haji yang mabur Setelah melaksanakan haji Setiap malam beliau melakukan Solat jitikhorah Selang beberapa bulan Beliau mendapatkan jawaban Seperti apa yang didoakan Saat berada di Mekah Saat berada di Mekah Dan pada akhirnya Dia memberanikan diri Untuk menyatakan perasaannya Tanya kepada Mekah Assalamualaikum Mekah Assalamualaikum Mekah Assalamualaikum Mekah Terima kasih Bersama saya Berpengar-pengar Berpengar-pengar Ada perasaan Sama kamu Saya Sudah Sekarang 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 Sudah Meminta Untuk Allah Sudah Berusaha Dan Saya Untuk Saya Untuk Untuk Ada Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dan juga Restu Mama-Papa Insya Allah Aku menerima Kamu Sebagai calon suami Pernikahan pun tiba Dengan Umurnya Yang ke-27 Dan mereka Menjadi Pasangan hidup Yang Sakinah Awadda Warah Wa Barokah